Dua orang pelaku pembobolan tokoh susu yang merupakan kakak beradik dibekuk anggota reskrim Polsek Uwono Jolo, Surabaya. Dalam aksinya, keduanya mencuri uang 10 juta rupiah di meja kasir beserta 6 kotak susu. Beginilah aksi pembobolan sebuah tokoh susu di kawasan Bendul, Merisi, Surabaya yang dilakukan dua orang pelaku yakni Bernisial MMA dan AS yang merupakan kakak beradik. Pelaku merusak pintu tokoh dengan cara mencongkel kunci pintu. Kedua pelaku kemudian menyasar meja kasir dan mencuri uang 10 juta rupiah dan 6 kotak susu serta beberapa potong pakaian baru. Setelah itu, keduanya keluar tokoh dan langsung kabur bersama seorang temannya yang kini menjadi DPO. Berkat rekaman CCTV, anggota reskrim Polsek Uwono Jolo, Surabaya akhirnya membeku kedua pelaku dikontrakannya dan menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Pembobol tokoh atau kelapan pencurian dengan pemberatan, dengan modus dia mencongkel tokoh dan menguras isi tokoh. Kebetulan dikuras ini adalah tokoh susu dan barang-barang seperti pakaian atau baju. Dari hasil mereka melakukan bidang-bidang 363 atau pencurian dengan pemberatan ini, mereka berhasil menyita atau menggondol uang sebesar 10 juta dan beberapa susu maupun baju baru atau pakaian baru. Dari penangkapan keduanya, polisi menyita barang bukti 6 kotak susu, 2 pakaian baru dan sisa uang hasil kejahatan 400 ribu rupiah. Dari hasil penyidikan, kedua pelaku kakak beradik ini merupakan residivis dan pernah dipenjara dalam kasus yang sama. Polisi kini memburu seorang pelaku lainnya yang kabur.